hai 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 semua kembali lagi bersama gue ypmc Oke teman-teman jadi untuk video kali ini gue bakal ngereview si happennya ya yaitu saudara-saudari ya bukan saudara kalau saudara itu putra ya kalau saudari berarti putri saudarinya dari Helennya kalau hanya udah awaknya lama kalau happennya baru sekarang awaknya dan dia ini menjadi hero spesialis untuk mode ini smart smart mode Oke pertama-tama kita bahas dulu tentang pasif dan skillnya si happennya ini Oke teman-teman jadi ini dia si happennya ya bentukannya sih cakep ya kayak didesain seperti putri-putri ya kayak putri apa nih Isabella nih Oke kita bahas dulu untuk pasifnya nah ini dia untuk pasifnya dia sendiri menjadi kebal terhadap semua serangan sebanyak tiga ternya berarti dia will purring ini will purring tapi tiga dan oke dan yang kedua bisa meningkatkan aku akurasi rate semua Eli sebanyak 50% guys dia seperti eh si Rian ya oke dan juga bisa meningkatkan attack sebanyak 200% selama 4 kali ya tapi saat musuh mengaktifkan instan heal ya gue nggak ngerti belum ngerti ya instan heal itu seperti apa dan efek ke atknya ini tidak aktif terhadap vitality atau efek drone-based healing ya Hai swam ini sumpah gue belum belum mengerti ini efek instan heal itu seperti apa ya Apakah heal seperti Karin elis atau yang lainnya atau seperti apa Oke dan ini dia ada pasif lainnya untuk smart mode ya seperti si Chris ya bisa nge-recovering HP semua Eli sebanyak 30% saat musuh mati tertulisnya sih seperti seperti itu ya Oke berarti ini pengganti si Chris ya untuk smart mode Oke kemudian untuk skill satunya jadgeman sword ya 2000 fix damage ke semua musuh sebanyak dua kali berarti 4000 fix damagenya dan bisa mengurangi durasi bab musuh sebanyak tiga turn dan bisa menemukan recovery rate 80% untuk luar turn gila sih ini Chris tapi bisa nge-bub reduction ya kemudian skill satunya lagi menyerang empat musuh sebanyak dua kali bisa nullify block ya sadis ini skillnya pelatin juga ada di sini nullify block ya dan bisa menghapus bab musuh ya menghapus bab duration musuh jadi bisa membunuh zombie ini gila sini emang buat smart mode nih kemudian skill awakannya menyerang semua musuh dengan 200% physical damage ya riset cooldown dan ada spesialisnya lagi untuk ke smart mode 2.000 2.500 fix damage pada semua musuh gila 5000 fix damage ya 5000 fix damage dan tadi disini 4000 fix 9.000 fix damage ya skillnya sadis sadis happennya ini jadi ini emang diciptakan untuk ke smart mode ya si happennya ini memudahkanlah memudahkan smart mode untuk diselesaikan Oke jadi kita bakal tes si happennya nya ini di tartarus ya level 30 oke kita pilih dulu state nya floor 30 nih nah jadi di level 30 ini memang cocok banget ya untuk bawa si siapa namanya nih si happennya soalnya disini ada ini dia nih ada bintang bintang lima art elemen ya jadi bintang lima art elemen ini hanya bisa mati eh dengan fix damage ya fix damage HP nya cuma 7000 jadi gunain si skill happennya sama fix damage dari si elin dia udah mati nih yang lainnya sih enggak begitu enggak begitu menyusahkan ya cuma platin BNB Kagura sama S yang paling sulit itu bunuh dulu si pet 5 ini nih bintang lima art elemen ini kalau dia udah mati yang lainnya lebih gampang Oke untuk sekuatnya sendiri di per 30 ini teo sebagai hitter ya menggunakan double letal double counter jualnya kritis damage dan attack ini bisa diganti attacknya sama demet sama damage kemudian untuk asesorisnya menggunakan critical damage nah untuk spesial trade-nya di sini masih belum berubah spesial trade arenanya karena ini mahal 20 topas 20 topas 20 topas 60 topas ya kalau mau YOLO bisa diganti ke mode PPA critical damage lethal damage dan increase damage untuk elemen ya oke kemudian ada S di sini untuk depreduser dan meningkatkan damage yang diterima oleh musuh kemudian happennya udah dan di sini ada Alicia untuk imun debak kalau mau YOLO Alicia bisa diganti dengan delon ya untuk meningkatkan damage atau Rachel Oke kemudian di sini untuk elin nah elin ini untuk bab physical attack ya 100% untuk petnya di sini gue menggunakan Joe kenapa gue menggunakan Joe karena geopetnya dari si Teo Oke Mari kita mulai aja untuk luar 30 ini kita udah masuk guys ini pertama-tama kita gunakan dulu skill bawah dari si heavennya ini skill bawahnya itu kan 2000 peak damage ya untuk dua kali 4000 peak damage Oke tinggal sisa dikit lagi nih kita bunuh kita bisa membunuhnya dengan skill atas elin ya big damage atau dengan skill atas si Elysia juga bisa Oke udah mati sekarang kita tinggal gunakan skill hitter kita ya di sini gue menggunakan si Teo hai 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 mati semua lagi hai 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 Oke sisa si S aja karena S bisa hidup dengan 1 HP ya satu kali kena counter juga mati nih oke cocok nah kita gunakan lagi skill bawah dari si dihavennya ini untuk membunuh art elemen yang bintang lima ini habis oke gunakan skill atas si Elysia kalau di floor 2 ya nih bisa mati juga dengan skill atas ini Elysia nah sekarang tinggal gunakan skill atas kita untuk membunuh para kroto-kroto ini hai 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 jadi ini kalau keterangannya kan di pasifnya itu si heavennya itu apa nge-recovery saat musuh mati ya tapi ini pasti musuh mati si heavennya ini nggak nge-recovery nge-recoverynya itu pas eh giliran kita turn ya pas habis dan baru nge-recovery gue nggak tahu bahwa atau emang modalnya seperti itu ya oke kita belum dulu lihat elemen setiga kecil bawah Hai bisa met4000 dan skill atas nih kita gunakan skill atas nih skill atasnya nih gede banget nih untuk simpat moda ya bisa pick damage terus reset skill cooldown nih keren 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 animasinya nih oke sudah mati nih pas musuh mati nih nggak nggak nge-heal nih nggak nge-heal kan sekuat-sekuat kita tapi nge-healnya pas giliran kita turn baru nge-heal bukan pas hero mati hero mati nih nggak ada yang nge-heal nih gue nggak tahu apa pemahaman gue yang salah atau deskripsinya yang salah jika kalian tahu komen di bawah ya kenapa bisa begini tapi sebegitu jadi ini cuma ngetes aja ya ngetes si apa si heavennya ya ternyata memang memudahkan kita untuk menyelesaikan smart mode ya jadi untuk kalian ya yang belum menyelesaikan smart mode kalian memang wajib build si heavennya tapi tanpa si heavennya juga bisa kelas cuman kalau mau lebih mudah emang wajib menggunakan si heavennya ini jadi lebih enak lah lebih santai kita oke nih ribet banget BNB harus dibunuhnya dengan bab reduction oke udah mati oke teman-teman jadi eh segini dulu untuk video review si Amelia ini Amelia happennya gila susah amat amatnya happennya thanks for watching this video jika kalian suka like dan comment video ini jangan jangan lupa to tinggal tombol subscribe dan lonceng see you next video ciao 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 ciao